Sampai jumpa di video selanjutnya Manga Blue Lock ini adalah manga bertema olahraga sepak bola yang ditulis oleh Mune Yuki Kaneshiro dan diilustrasikan oleh Yusuke Nomura Manga ini mulai dirilis pada Agustus 2018, jadi kurang lebih sudah berjalan 3 tahun lebih ya serialisasinya Dan saat video ini dibuat, kurang lebih manga ini sudah mencapai chapter 160, yang mana perkembangan ceritanya sudah cukup begitu jauh Nah, kebanyakan dari kalian mungkin berpikir kalau manga ini bakal seperti manga sepak bola pada umumnya Anggap aja mungkin seperti Tsubasa lah ya, atau kayak Anime Days Nyatanya manga sepak bola satu ini mengemas konsep yang begitu berbeda Dimana bisa dikatakan manga Blue Lock ini merupakan nama suatu proyek gila dari Jin Pachi Ego untuk mengumpulkan 300 striker yang berumuran kurang lebih di bawah 18 tahun Proyek ini dimaksudkan untuk menyeleksi 300 orang tersebut untuk menjadi satu striker terbaik di dunia Ini terdengar agak ambisius ya, dan mungkin bisa dikatakan berlebihan Ide proyek ini sebenarnya diawali dari usulan member baru Japan Football Association yang bernama Anri Tehieri Kalian cek aja di chapter pertama ya Nah, ceritanya dalam manganya itu gini Pada suatu kesempatan dalam rapat, Anri disini bilang pada ketua CFA kalau Timnas Jepang saat ini sedang mengalami kebuntuan performa Itu didasarkan performa Timnas Jepang pada Piala Dunia tahun 2018 lalu Dimana dalam manga ini diceritakan kalau Timnas Jepang saat itu hanya mampu mencapai babak 16 besar saja Kemudian berdasarkan hal itulah, Anri mengusulkan suatu rencana baru untuk memperbaiki prestasi Timnas Jepang tersebut Tapi Presiden CFA yang bernama Hiro Toshiburatsuta malah mempertanyakan balik mengenai apa pentingnya rencana baru tersebut untuk dilaksanakan Karena dirasanya performa Timnas Jepang sudah baik-baik saja Terlebih dia menganggap kalau sepak bola ini hanyalah suatu bisnis biasa Dia pun juga bilang kalau lebih baik sekarang mencari pelatih asing saja Dan semisal terjadi kegagalan total nantinya, dia bilang kalau mereka hanya tinggal menyalahkan pelatih asing tersebut lalu memecatnya Dia juga menambahkan kalau selama nama baik Timnas Jepang bisa dipertahankan, keuntungan bakal tetap bisa mereka dapatkan Anri disini terdengar jengkel dengan jawaban dari Hiro Toshi tersebut Dia pun langsung merespon dengan mengatakan kalau semisal mereka gak melakukan apapun Jepang gak bakal pernah bisa menjuarai piala dunia Seketika orang-orang dalam rapat tersebut pun terdiam Tapi kemudian Hiro Toshi tadi pun mulai menertawakan perkataan Anri barusan Sederhananya sih, bagi Jepang agar bisa menjuarai piala dunia itu dianggap seperti lelucon oleh Hiro Toshi tersebut Tapi Anri gak berhenti disini, dia pun dengan lantang bilang kalau dirinya berambisi membentuk Timnas Jepang yang mampu menjuarai piala dunia Kemudian dia juga langsung menjelaskan suatu proyek besar untuk menghasilkan para pemain hebat yang bakal mengisi Timnas tersebut Tak terlewat, dia juga menjelaskan kalau proyek itu bakal berada di bawah pimpinan langsung pria berkacamata yang bernama Jin Paji Ego Nah, itulah awal proyek ini dimulai Dimana proyek Blue Lock ini dipimpin langsung oleh Jin Paji Ego nantinya Yang mana proyek ini bertujuan untuk mencetak tim yang mampu membuat Jepang menjuarai piala dunia Dan cara yang dilakukan Ego disini begitu unik Dia mengumpulkan 300 orang striker di bawah umur 18 tahun Dan dengan seleksi super ketat nantinya, Ego berniat untuk menciptakan seorang striker yang revolusioner Sederhana saja ya disini, Ego bilang kalau yang perlu dilakukan oleh tiap pemuda yang terkumpul dalam proyek Blue Lock ini Hanyalah mengalahkan 299 peserta yang lain Dengan begitu nanti bakal menjadi satu orang terakhir yang mana itu artinya Bakal menjadi seorang striker terbaik di dunia Ini udah kayak battle royale aja ya Dan pada awalnya, bagi 300 anak muda itu Penjelasan dari Jin Paji Ego bagi mereka sangatlah gak masuk akal Kebanyakan mereka mempertanyakan kejelasan dari proyek ini Bahkan banyak yang gak setuju dan mempertanyakan Ego ini siapa Tapi Jin Paji Ego pun juga dengan santai mempersilahkan mereka pergi bagi yang gak bisa menerima penjelasannya tersebut Terlebih disini, dia juga menjelaskan kalau selama ini ada sesuatu kekurangan yang dimiliki oleh para pemain Jepang Hal itu disebutnya sebagai Ego Dikatakan oleh Jin Paji juga, kalau Ego ini kebanyakan dimiliki oleh para pemain hebat di dunia Seperti Noel Noah, Pele, Cantona, dan yang lainnya Ambisi tinggi pemain seperti mereka dalam mencetak gol itulah yang diinginkan Ego ada dalam diri 300 anak yang dikumpulkannya disini Dan dia menjelaskan sekali lagi, kalau dari tumpangnya 299 anak dalam proyek ini Nantinya bakal bisa menciptakan satu orang striker terbaik di dunia Dia disini berusaha menekankan hal ini pada mereka Ya pada dasarnya, disini yang bisa saya tangkap itu Ego memberikan suatu filosofi pada mereka Kalau sepak bola itu adalah olahraga yang berfokus pada mencetak gol saja Selain itu dianggapnya gak penting Ya menurut saya pribadi sih, gak ada gunanya juga Kita menguasai permainan, tapi gak bisa mencetak gol Ego disini sepertinya berusaha menekankan hal ini Dia ingin membuat seorang striker yang haus gol dan haus kemenangan Itulah yang bisa saya tangkap disini ya Dan sejauh perkembangan cerita ini berlangsung, proyek blue lock ini memiliki banyak kejutan yang tak terduga Bayangkan aja, disini Ego membuat tim yang berisikan 11 orang striker Dan tim tersebut dikunakannya untuk menghadapi tim NAS U20 Jepang Terdengar agak gila ya Mana mungkin satu tim itu hanya berisi seorang striker Gak logis banget kan Pertahanannya gimana kan ya nantinya Sedangkan tiap pemain nanti hanya berfokus untuk menyerang Tapi disini Ego terlihat gak mempermasalahkan mengenai pertahanan Saat melakukan pertandingan Yang ditekankan oleh Ego disini adalah bagaimana cara mereka mencetak gol Jadi pada dasarnya biarpun blue lock kebobolan sampai 10 gol sekalipun Yang perlu mereka lakukan itu sederhana saja Balas mereka dengan 11 gol atau lebih Sesederhana itulah yang diinginkan Jin Pachi Ego disini Dan kurang lebih seperti inilah blue lock ya teman-teman Suatu tempat dimana Jin Pachi Ego mengajarkan setiap anak muda di dalamnya Agar tahu caranya bermain menjadi seorang striker yang haus gol dan haus kemenangan Dengan menggunakan Ego mereka masing-masing Oke sampai sini aja ya pembahasannya Cek juga video saya yang lain Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi Bye Terima kasih